Intro Yang keenam dari adab tidur Yaitu An la ya nama Ma lam ya glibuhun naum Wa la yatakalla fa istijlabahu Illa iza qasada bihil Isti'ana ta'alal giyam Fi akhiril lahil Tidak tidur Kecuali Ngantuk Dan tidak Maksa Mendatangkan tidur Kecuali jika Menginginkan dengan tidur itu Bantuan Bangun malam Untuk beribadah Jadi kalau tidak ngantuk Jangan tidur Tidurnya Kalau ngantuk Karena itu para awliya Yang meneladani Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mereka baru tidur Kalau sudah Ngantuk Seperti sopir Luar kota Mereka tidak akan tidur Kecuali kalau Ngantuk Tidur Kalau tidak ngantuk Walaupun berhenti Tidak akan tidur Tapi kalau ngantuk Belum waktunya berhenti Dia akan berhenti Untuk tidur Jadi tidur Di saat Ngantuk Kemudian Kalau tidak ngantuk Ya jangan dipaksakan untuk tidur Tidur Dipaksakan untuk tidur Jangan Terus apa yang dilakukan Ya kalau tidak ngantuk Jangan dipaksakan untuk tidur Lakukan ibadah Tikir Sholat Dan semisalnya Bukan HP Tidak bisa tidur HP yang dibuka Wiritan dengan HP Buka ini Buka itu Lihat ini Lihat itu Upload Dan yang lain Sebagainya Enggak Jadi kalau tidak bisa tidur Bukan HP Bukan Nganggur Tapi yang dilakukan Ketika tidak bisa tidur Adalah Ibadah Karena itu adalah Tujuan hidup Setiap Manusia Kecuali Dibutuhkan tidur itu Untuk Ibadah Di waktu yang lain Saya kalau tidak Tidur sekarang Nanti malam Tidak bisa bangun Untuk Kiamulel Dipaksa tidur Gimana caranya tidur Supaya bisa bangun malam Enggak apa-apa Kenapa Tidurnya Merencanakan Untuk Bangun Ibadah Di waktu Malam Seperti tidur kemalemen Apa Tidur ke pengin Saya tidurnya Jam 11 Kenapa Dahun Nganggur Enggak baca Quran Enggak sholat Enggak zikir Sangking Jam 11 Enggak subung ini Taklim di mushala ini Di pondok ini Enggak ketemu sore melu Ini Ketemu bungi Ini Kapan ketemu segeri Ketemu Enggak ini Tidur Paksa tidur Selesai Alasannya Kalau Liwatan misalnya Terlalu malam Terlalu malam Tapi Paksa tidur Supaya Bangun malam Sekiranya pagi itu Fresh Enak Hazir Enak Dan yang lain Sebagainya Paksa Enggak ada kegiatan apapun Ya tidur Lebih awal Untuk apa Supaya saya bisa bangun malam Kalau saya kemalemen Nanti gak bisa bangun malam Supaya bangun malam Gak apa-apa Memaksa tidur Untuk melakukan kegiatan yang Yang lain Karena itu para salaf Para awliya Terdahulu Naumuhu ghalabah Mereka tidurnya itu Karena memang Sangat ngantuk Itu pun ketiduran Kalau bahasa kita ketiduran Kalau kita kan ketiduran itu kan Bukan ketiduran sebetulnya Memang niat tidur Ketiduran saya Bukan ketiduran Berbaring kok Baring Bantal Ketiduran Ya turu Cuma gaya Kurang niat Gayanya kurang Niat Tapi ya Turu Maka ini pablas Misalnya Alasannya gak ditangani Alasannya turu Bisa Tidaknya ini turu Bukan ketiduran Maka cuma keturun Tengah lain Sebagainya Ini tidur mereka Tidurnya mereka itu Ketiduran Bukan ketidurannya kita ya Kalau ketidurannya kita itu Memang tidur Mereka memang ketiduran Makanya kadang-kadang Di saat duduknya itu ketiduran Ketiduran Setelah itu Fresh Bukan ketiduran seperti kita Mulai awal sampai akhir Tak huru Seperti pas Jumatan Misalnya Yang dikhutbarkan Kita gak tahu kadang Turu Nah ini bukan ketiduran namanya Tidur Kalau mereka ketiduran Sesaat sebentar Sebagaimana Nabi itu Nabi dikatakan Di dalam Mulai tahap syir Tidurnya Nabi itu Irfa Irfa itu apa Tak kasih gambaran Irfa itu seperti alarm Alarm berbunyi Kemudian Berhenti Akan menyalah lagi alarm itu Setelah berapa Menit Itu namanya Tidur Itu namanya Irfa Jadi Tidurnya Nabi itu Antara Burunya alarm itu Pertama dengan yang Kedua Kita setel jam 3 Alarm kita setel jam 3 Lah Kemudian Alarm ini kan terus berbunyi Padahal kita setelnya jam 3 Bukan jam 3 lebih 5 Bukan jam 5 Tapi akan terus berbunyi Setiap 5 menit sekali Misalnya Berbunyi Antara bunyi pertama Dengan bunyi yang kedua Yaitu namanya Irfa Itu namanya Irfa Lati dunia Nabi seperti itu Tidurnya Nabi seperti itu Wa'aklum fakoh Makanya mereka pun Fakoh Ketika butuh Makanya ketika Butuh Kalaupun perutnya buncit Bukan karena banyak makan Beda dengan kita Kita buncit Karena banyak Makan Kalaupun mereka buncit Bukan karena banyak makan Jadi orang gemuk itu Bukan semuanya Dibilang Karena banyak Makan Tukang-tuk Makan yang lemu Tidak Terkadang makanya sedikit Tapi gemuk Ada makanya banyak Tidak lemu-lemu Cacingan Makanya banyak Tidak lemu Lemu Masa Allah Tolak makan Imbu-imbu Tapi tidak lemu-lemu Banyak Tapi tidak gemuk Gemuk Cacingan Makanya Gemuk dan tidak Itu bukan tergantung Dari makanan Dari kesenangan Kalau orangnya senang Walaupun makannya sedikit Bisa gemuk Tapi kalau orangnya Tidak senang Makannya banyak Ya tidak lemu-lemu Bisa stress malah Kalau awliya Bukan karena banyaknya makan Mereka gemuk Tapi karena senang Dari mana kesenangannya Ibadah kepada Allah Ketaatan Senang mereka Gemuknya dari situ Makanya walaupun gemuk Tidak ngantuan Kalau kita kan tidak Lekakan mangan Walaupun tidak gemuk Ngantuan Apa mending Lemu Mocowiri Mocowir 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 Ngantuk Sampai di jendul Mbak Bapak itu Kumburi misalnya Ya karena seperti itu Karena apa Banyak makan Gemuknya karena Banyak makan misalnya Akhirnya apa Ngantuan Yang kurus juga gitu Kuru Banyak makan Ngantuan Kalau mereka Karena gemuknya Bukan karena banyak makan Tidak ngantuan Tidak ngantuan Walaupun tidurnya malam Walaupun kegiatannya banyak Tidak ngantuan Ini belum diterangkan Wusturu Waktu ini diterangkan Baru tangi Turun dari awal Teko turun Kalau yang lainnya Nyantai Duduk-duduk di musola Sampai singitan Lungguni Cik tak ketok Pas metu Ya ada yang datang Di siinan pondok Tapi gitu Waktu ini jelas Baru tangi Ada Macem-macem Orang itu Macem-macem Ya Afal Apa itu Tipe-tipe Cara-caranya Maling itu Sudah dipelajari Semuanya Jadi jangan Jadi maling Di sini Lawal hasil Melaika itu Makanya Itu kebutuhan Jadi ketika butuh Mereka makan Itu yang sehat Makanya katanya Dalam kedokteran Kan gitu ya Makanlah Ketika lapar Berhentilah sebelum Kenyang Sehat Antep Makan ya Iya Saapa-apa Kayanya Tapi Tapi Lep-lep-lep Entek Imbu Ini 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 Entek Bisan Nah ini Tidak Mereka Jadi makanya Ketika lapar Berhenti Sebelum Kenyang Kemudian Kalau ngomong itu Terpaksa Ngomongnya Karena terpaksa Bukan karena Karena terpaksa Ini jauh dari sifat kita semuanya Kita kan senang ngomong Bukan karena terpaksa Mereka itu terpaksa Ya apa sih terpaksa Seperti orang mau jatuh Baru ngomong Anak kecil misalnya Di pinggir Gak mungkin kan diem Lah baru ngomong Lah seperti itu mereka Baru ngomong ketika darurat Bukan Betul ya Bukan haja Ketika darurat Lebih dari haja Ketika darurat Baru ngomong Itu mereka Karena itu mereka disifatkan Oleh Allah Di dalam ayat Al-Quran Mereka itu Kalau malam Jarang Meletakkan Punggungnya Meletakkan Lempengnya Berbaring Itu jarang Berbaring mereka Di waktu malam Kenapa Banyak duduk Banyak berdiri Solat Zikir Al-Quran Dan yang lain Sebagainya Sebagainya Kalau Gelambia Ranya Allah Subhanallah Rabbil Radhim Wabihamdi Subhanallah Bukan Satya Yang dibaca Doanya Terukuk Dibaca Nanti Waktunya Kudus Jadi Tidak Solat Kalau ngantuk Jangan solat Atau jangan berzikir Sampai Sudah Faham Artinya Ilang ngantuknya Baru solat Baru berzikir Dan Imam Ibn Abbas Memakruhkan Tidur Dalam keadaan Duduk Berarti Ngacing Turu makruh Menurut Imam Ibn Abbas Imam Ibn Abbas Ini Haber Ulama Hebat Dari Sahabatnya Nabi Sallallahu Wasallam Dan itu Semua Berdapatkan Oleh beliau Karena doanya Nabi Karena itu Dimakruhkan Tidur Dalam keadaan Duduk Nah karena itu Jangan tidur Kecuali ngantuk Dan jangan cari Tidur Kecuali Kalau ada Tujuan lain Ibadah setelahnya Baru Baik ya Jangan kita paksa Ngantuk Ngantuk Sembayang Ngantuk Ngantuk Solat aja Jangan Karena Nabi Sallallahu Pernah ditanya Katanya Nabi Ada orang bertanya Rasulullah Fulana itu Kalau malam Solat Jadi kalau malam Bangun dia Solat Kalau Ngantuk Dia pegangan Tali Bergantungan Dengan tali Jadi dia Naruk Tali Tampak Untuk pegangan Jadi dia Solat Jadi kalau Ngantuk Pegangan tali Dia Bergantungan Dengan tali Supaya tetap Sembayang Jadi ngantuk Ngantuk Tetap Solat Akhirnya Katanya Nabi Jangan lakukan Seperti itu Katanya Nabi Solat Kalian Di waktu malam Apa yang kalian Bisa Yang kalian Mampu Mampu Berapa Solat Terus Kalau ngantuk Kalau tidur Simple Ajarannya Nabi Itu enak Bangunlah malam Solatlah Ngantuk Tinggal Turwo Tidak dipaksa kita Seperti otoriter Harus Mau Mau Tidak Harus dilakukan Dikerjakan Tidak Bisa Solat Lakukan Ngantuk Turwo Dan dalam hadis Yang lain Nabi Pun Berkatakan Jangan Paksakan Amal Perbuatan Yang kalian Tidak Mampu Jadi Lakukan Amal Perbuatan Yang kalian Mampu Yang kalian Bisa Karena Allah Tidak Bosen Kamu Yang Bosen Kalian Yang Bosen Jadi Lakukan Apa yang Kalian Mampu Jangan Paksakan Diri Kalian Untuk Melakukan Yang Kalian Tidak Mampu Bahkan Dalam Hadis Yang lain Nabi Agama Ini Ringan Mudah Gampang Jangan Dipersulit Bahkan Ada Orang Ngomong Rasulullah Ini ada Orang Kalau Malam Tidur Solat Kalau Pagi Puasa Tidak Pernah Tidak Puasa Dia Jawab Rasulullah Lakini Usalli Wasum Wa Uftir Wa Argut Wa Atas Zaw Jun Nisa Atau Lakini Usalli Wa Anam Wa Uftir Hadihi Sunnati Faman Rauhi Ba'ana Fales Amin Katanya Rasulullah Tapi Aku Solat Tidur Aku Puasa Juga Aku Tidak Berpuasa Ini Adalah Kesunahanku Ini Tidak Malam Bangun Solat Tidur Paginya Siangnya Puasa Gak Pernah Gak Puasa Setiap Hari Seperti Nabi Aku Puasa Aku Juga Gak Puasa Aku Solat Di Waktu Malam Tapi Aku Juga Tidur Padahal Kita Ketahui Nabi Lebih Hebat Lebih Sempurna Dalam Ketakwaan Dalam Ketakutan Tapi Nabi Melakukan Hal Itu Katanya Rasulullah Aku Lebih Takut Kepada Allah Aku Lebih Bertakwa Kepada Allah Dari Yang Lainnya Aku Puasa Aku Juga Solat Aku Tidak Berpuasa Aku Juga Tidur Jadi Simple Jadi Yang Mau Dilakukan Dilakukan Yang Mau Ditinggalkan Ditinggalkan Kalau Ngantuk Ya Tidur Kalau Enggak Ngantuk Ya Dikerjakan Kalau Puasa Ya Puasa Seperti Yang Diajarkan Senen Kemis Ataupun Puasa Daud Dan Itu Pun Yang Paling Berat Kalau Somud Dahar Itu Ada Mengamah Makruhkan Memakruhkan Karena Apa Memaksa Diri Dan Yang Lain Sebagainya Walhasil Nabi Mengatakan Hal Tersebut Jadi Bukan Yang Kalau Kita Tidur Malam Kalau Siang Puasa Berarti Hebat Enggak Berarti Kalah Nabi Nabi Aja Yang Paling Hebat Malam Tidur Siangnya Juga Kadang Puasa Kadang Tidak Padahal Paling Hebatnya Manusia Mesti Mengikuti Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Katanya Ini Ini Gak pernah Tidur Sholat Kalau Malam Ini Wasat Tidur Aku Sholat Aku Tidur Aku Puasa Aku Juga Enggak Puasa Itu Yang Ke Enam Jadi Tidak Tidur Kecuali Kalau Ngantuk Maksa Untuk Tidur Kalau Ada Tujuan Ibadah Di Waktu Yang Lain Wallahualam Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Sakallahu Rab An Halla Fihi Alladhi Ahwah Wa Man Hub Wal Kurbu Kal Man Nivas Salwa Kharidatuh Husnin Ghadatun Aryahiyyatun Min Al Ghaniyat Tahirati An Al Aswa Laha Man Dharun Kal Badri Inda Tamam Hi Watharun Bihi Kashahdi Yashwi Min Al Adwa Wa Qad Dhun Kawus Nil Bani Inda Tidali Hi Yam Su Idha Hab Bat Riyahu Soba Zahwa Tukhawif Nib Buk Di Inda Dalali Ha Walakin Laha Kalb Ala Al Bu'di La Ya Kwa Idha Lam Nif Hal Azul Safahatan Fadahu Fa Inni La Ujizu Lahu Dakwa Sabani Hawaha Wahwa Mimma Ujizuhu Wakud Kala Fihal Arifun Fala Taghwa Wa An Sahibi Tanbihi Baitan Yudhkara Wa Naruihima Saha An Ladi Yurwa Fahasb Kawazil Hayth Ma Nazal Alhuda Wakun Hayth Ma Kan At Tawar Wa Takwa Wa Sir Fih Tariq Al-Qawm Wadba Sabilahum Fadaka Sabilun Ma Asad Wa Ma Adwa Wa Kud Bikitab Allah Jalla Jalaluhu Ala Kull Hal Tablu Ghyl Ghyayat Al-Quswa Wa Iyya Kawa Dunya Al-Gharura Wa Hubbaha Wa Itharaha Fal Hirsu Min A'zam Al-Balwa Wa Kun Zakiran Lillahi Fi Kull Halatin Wa Kun Mukhlisan Lillahi Fi Siri Wa Najwa Wa Kun Amilan Lillahi Bit Ta'at Lati Iyya Zadu Lil Ukhra Wadak Kullaman Al-Wa Wa Salli Ala Al-Hadi Nabi Muhammadin Alayhi Salatullahi Matharatil Anwa Wa Salli Ala Al-Hadi Nabi Muhammadin Alayhi Salatullahi Matharatil Anwa Walhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Sayyidina Al-Shallatin Al-Asali Makhlu MOSAS Sallim Al-Adham Va Al-Salatil Al-Asali selamat menikmati 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 selamat menikmati